hai oke ketemu lagi dengan saya si Admin Yulek Auti channel kali ini kita akan mempelajari apa yang disebut dengan DDL ya atau singkatan dari data definition language oke pertama kita kenali dulu si DDL 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 merupakan perintah-perintah yang biasa digunakan administrator ya administrator database ya biasanya digunakan untuk mendefinisikan skema dan subskema database nah DDL sendiri ada tiga yang pertama adalah grid nah yang kedua ada alter lalu yang ketiga ada yang namanya drop nah fungsi grid ini digunakan untuk kapan nah grid ini digunakan untuk membuat 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 apa yaitu membuat database base base dan tabel nah yang kedua ada namanya alter nah alter ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat ya digunakan untuk merubah untuk tabel nah ketika yang terakhir ada yang namanya drop gunanya untuk menghapus ya menghapus apa yang dihapus yaitu database dan tabel ya nah itu perkenalan dengan DDL atau data definition language kemudian kita akan mempercari satu-satu ada sana grid alter dan troBL ya oke